Baik kita mulai Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bertemu kembali dengan Saya Dr. Jerry Di kelas Big Data Analytics And Data Science Untuk Strategic Management Pada Kesempatan siang hari ini Kita akan masuk ke Chapter Sesi ketujuh Dengan pembahasan yaitu Multinomial Logistic Regression Sebentar Baik kita lanjutkan Big Data Analytics Using Multinomial Logistic Regression Jadi Sebagai mana yang Telah kita Pelajari Di minggu lalu Terkait dengan Logistic Regression Pada Minggu ini Kita masuk kepada Topik yaitu Multinomial Logistic Regression Apa yang membedakan Antara Logistic Regression Dan Multinomial Logistic Regression Dan Multinomial Logistic Regression Logistic Regression Logistic Regression Dia Menggunakan data binary 0 dan 1 0 dan 1 Ini untuk Logistic Regression Yes or no True or false High or low Sementara 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 Binary Logistic Regression Dia menggunakan Sementara Multinomial Logistic Regression Dia Dia Menggunakan More than 2 More Than 2 groups Ini ada 2 groups 0 dan 1 Yes or no True or false High and low Multinomial Artinya lebih dari 2 Bisa 3 Bisa 4 Bisa 5 Dan seterusnya Di dalam Multinomial Logistic Regression Kita juga Menggunakan Sigmoid Curve Kita juga Menggunakan Sigmoid Curve Dan thresholdnya The same Tetapi Bukan kepada Binary Tetapi Kepada Multinomial Sebagaimana yang kita ketahui Di Logistic Dia menggunakan Rumus Y sama Y dari Logistik Function dari Y dibagi 1 per Y Sama dengan Konstanta Plus B1 X1 Dan seterusnya We are still using this Tetapi Kepada Masing-masing Group Dimana Y nya sama dengan 1 Y nya sama dengan 1 Dibagi dengan 1 plus Eksponensial Pangkat dari Minus Dari Konstanta Plus Beta X1 Dan seterusnya Ya Namun Kepada Multinomialnya Di dalam Multinomial Logistic Regression Tujuannya adalah Kita untuk Menganalisa Hubungan Antara Masing-masing Dependent Variable Terhadap Independent Variable Misalkan Sekarang Kita Di dalam Strategic Management Seberapa besar Kemungkinannya Perusahaan tersebut Di dalam Strategic Dia mencapai Economic Of Scale Dan Tidak mencapai Economic Of Scale Misalkan Misalkan Dia ada Satu Dua Tiga Empat Lima Ya Dia Cost Leadership Atau Diferensiasi Misalkan Jadi Kalau Dia Cost Leadership Dan Diferensiasi Atau Economic Of Scale Dan Tidak Economic Of Scale Oke Kalau kita Ngambil Contoh Yang sederhana Di dalam Strategic Management Sebentar Saya buka dulu Strategic Management Kita Ada Reference Contohnya Oke Documents Kemudian Hit 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 Strategic Management Oke Oke Maka Lalu Oke Kita Ambil Contoh Kasus Dari Strategic Management Open Adop Open Aja Langsung Oke Oke Saya ambil File Open File Kemudian Free Kemudian Kemudian Hits Challenged Management Hits Okay If the file path is too long Okay Okay No Colorist Gitar All right Okay Set 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 Open Open Oke, jadi kita ambil contoh Misalkan di Hit Oke, kita ambil contoh di Hit Sudah punya bukunya kan? Kelas strategic management ya Oke, kita ambil contoh di Merger dan acquisition strategy Oke Di merger dan acquisition strategy Jadi kita ambil contoh misalkan dia Kemungkinan mergernya dia Sukses Merger, sukses Highly sukses Ada yang mergernya Not sukses Ini dia neutral Ini not sukses Very not sukses Dan ini dia sukses only Nah, multinomial logistic regression Dia mengukur berapa kemungkinannya Perusahaan itu dia mengalami merger yang highly sukses Berapa besarnya kemungkinan perusahaan itu mengalami merger yang sukses Berapa yang dia neutral Berapa kemungkinannya dia not sukses Berapa dia Very not sukses Atau gagal total Nah, multinomial logistic regression Membandingkan multiple groups Dengan acuan binari logistic regression Jadi binari diterapkan per masing-masing grup Untuk mengukur Berapa kemungkinannya dia terhadap Grup tersebut Apabila nilai Maka yang akan digunakan adalah Nilai binari yang paling tinggi Di antara grup tersebut Jadi kalau saya bisa berikan contoh secara lebih Sederhana Terkait dengan merger Merger Dan acquisition Ada Grup 1 Grup 2 Grup 3 Grup 4 Grup 5 Ini dia Highly sukses Sakses Ini gak ada hasil Negatif Highly negatif Terhadap Kegiatan merger yang dilakukan Kemudian Di dalam data itu Tentu kita menggunakan Ini adalah Perform Apa Untuk Mergernya Kemudian untuk Bahwasannya merger itu Dia berhasil atau tidak berhasil Indikatornya apa ya Ada yang tahu Apa saja data-data yang dibutuhkan untuk merger Satu dari sisi Finansial Misalkan dari sisi Rasio Rasio Keuangan Rasio keuangan Ada Rasio keuangan Satu Dua Tiga Terus apa lagi Dari sisi Kultur Kultur dari Perusahaan lama Dan perusahaan baru yang di merger Apalagi Kultur Finansial Ini adalah Finansial Ini adalah Finansial Finansial dan Finansial Culture Terus apa lagi Management Nah Ada banyak nih Kriterianya Ada finansial Secara keuangan Misalkan 1 sampai dengan 5 Jadi Kalau Finansialnya 1 jelek 5 bagus Culture Satu bagus sampai 5 jelek Managementnya Bagus sampai 5 Jelek sampai dengan 5 bagus Dia harus konsisten ya Kalau mergernya bagus 5 Artinya ini yang bagus juga 5 Nah Kemudian Multinomial Logistic regression ini Dia melihat Permasing-masing Group ini Dia melakukan logistic regression Binari logistic regression 0 dan 1 1 itu dia Artinya dia Bagus 0 itu dia jelek 1 itu good 0 itu dia bad Kemudian Kemudian dengan rumus Logaritma Dari Y per 1 Min Y Sama dengan Konstanta Plus beta 1 Kali X1 Dan seterusnya Dimana nilai Y Sama dengan 1 per 1 Plus Eksponensial Pangkat Minus Dari Konstanta Plus B1 Kali X1 Dan seterusnya Apabila Nilai Y Di 0 Y nya adalah Hasil Y ini Per masing-masing Cluster Misalkan 1 0,3 2 0,5 0 0,1 4 0,2 5 0,3 Maka Kegiatan merger tersebut Kemungkinan besar Akan Menjadi Sukses Atau tidak sukses Atau sangat tidak sukses Ada yang bisa jawab? Ada yang bisa jawab? Sukses Pak Apa jawabannya Bu Sofia? Belum sukses Pilihannya adalah Min-min ini adalah Sangat tidak sukses Tidak sukses Ini sukses Sangat tidak sukses Eh Ini sukses Ini sangat sukses Maka Apabila nilai Y nya adalah demikian Maka Kegiatan merger antara Gojek dan Tokopedia Akan Sukses Sangat sukses Tidak sukses Atau sangat tidak sukses Di sini ada kegiatan Merger nih Antara Gojek Plus Tokopedia Ternyata Ternyata hasil dari Binary logistiknya Terhadap Lima kemungkinan ini Adalah seperti ini 0,3 0,5 0,1 0,2 Dan 0,3 Maka Hasil merger Antara Gojek dan Tokopedia Kemungkinan besar apa Sukses Sangat sukses Tidak sukses Atau sangat tidak sukses Ada yang bisa jawab Pak Ibrahim Pak Ibrahim jawabannya apa Kalau dilihat dari nilai Y nya ini kan Yang 0,5 Pak Ibrahim jawabannya apa Pak Ibrahim Pak Ibrahim jawabannya apa Sepertinya sukses Pak Nomor 4 Iya Pak Oke Pak Zulokarnain jawabannya mana Nomor 2 Nomor 2 Bu Safiya Nomor 2 Pak Bu Widya Ayu Ini tidak sukses Pak Nomor 2 Nomor 2 Ayu Ibu Safmirah Ibu Safmirah Yang mana Ibu Safmirah Suaranya masih mute Bu Nomor 2 Pak Oke Pak Afrizal Pak Afrizal Pak Afrizal izin Pak Pertama Oke Jadi ya memang Bahwasannya berarti Merger tersebut dia tidak sukses Ya Nah Jadi Multinomial logistic regression Dia melihat Bisa melalui dengan Ini adalah data Ordinal Secara ordinal Dia melihat secara 1 sampai dengan 5 Dia melihat Permasing-masing Kelompok ordinal Itu kemungkinannya dia Berapa persen Dan itu menggunakan Binary logistic regression Jadi Jadi kepada setiap Masing-masing Kelompok Dia menggunakan Binary logistic Ya Untuk mengukur Berapa Kemungkinan Satu dia Sukses Oke Satu kemungkinannya dia 5 Ya Jadi satu itu Kalau dia Itu logaritmenya adalah Satu dan 0 Satu itu artinya dia adalah 5 Dan 0 itu artinya dia Bukan 5 Jadi kalau dia hasilnya adalah 5 Artinya dia Disini 0,5 Artinya Kemungkinan 2 nya adalah 5 0,5 Ya Sedangkan Di luar 2 adalah 0,5 Kalau ini adalah 0,3 Kemungkinannya dia 5 Dan 0,7 Kemungkinannya Bukan 5 Ini adalah 20% Kemungkinannya dia adalah 4 80% adalah Di luar Angka 4 Yang tiga adalah 10% Kemungkinannya dia 3 90% Kemungkinannya dia bukan 3 Jadi Ini adalah Cara berpikir Dari Multinomial Logistic regression Yang mengadopsi binary logistic Di masing-masing kluster Untuk melihat Seberapa besar Kemungkinannya Si customer tersebut Berada di kluster tersebut So far so good Arasso? Arasso? Belum paham pak Belum paham Menempatkan di masing-masing Kluster ini pak Yang belum paham Misalnya Berarti ini Klusternya Kluster finansialnya Atau Atau Managementnya Begitu ya pak Nah itu terlepas bu Itu kan Di X nya ya Kita bicara dari sisi Y nya Dari sisi Y nya Artinya Seberapa besar dia Kemungkinannya dia Di kluster Tersebut Bukan di kluster Di kelompok tersebut Di grup tersebut Saya ulang lagi Saya ulang lagi Saya ulang lagi Oke Nih Ya Ada lima kelompok Hasil Dari merger Yaitu Kelompok Satu Dua Tiga Empat Lima Lima ini artinya dia Sukses besar Empat Sukses saja Tiga Standar Dua Tidak sukses Satu Tidak sukses banget Kacawalau Merger antara Gojek Dengan Tokopedia Tidak sukses Tidak sukses Tidak sukses Masing-masing Grup Bu Sofi Sofi pengen tahu Sebentar Merger Oke Bukan Gojek dan Tokopedia Jadi Ini adalah Kegiatan merger Oleh Banyak perusahaan Ada Gojek Tokopedia Ada Bank Mandiri Dan Ada Bank Mandiri Yang merger Bank BTN Adalah Kegiatan Merger Pokoknya ada Kegiatan merger Ada Misalkan ada 100 perusahaan Melakukan merger Ada 100 perusahaan Melakukan merger Di antara perusahaan tersebut Ada yang Dia Mergernya dia Sukses besar Ada yang sukses aja Ada yang sedang Ada yang Hancur Ada yang hancur banget Ada dari 100 perusahaan Ya Kemudian Ada Sekarang Gojek Dan Tokopedia Ada sekarang Gojek Ditambah Tokopedia Nah Apakah Gojek Tokopedia Itu dia bakal Sukses sekali Atau gagal sekali Jadi Dari data Yang 100 perusahaan Ini Terbentuk model Yaitu Logaritma Modelnya adalah Y sama dengan 1 plus 1 plus Eksponen Pangkat minus Z Di atasnya ya Nah Ini adalah Y5 Y4 Sama dengan Juga begitu 1 plus 1 Plus eksponensial Pangkat minus Z Di atasnya Y3 juga begitu Y3 sama dengan Begitu Y2 juga begitu Y1 juga begitu Tetapi Mereka Menggunakan Berdasarkan Hasil dari Menggunakan Hasil dari Kultur Finansial Finansial Dan Manajemen yang Berbeda-beda Per masing-masing Cluster Nah Apabila Nilai Y Disini kan adalah Z ini adalah Konstanta ya Nah Nilai Ini adalah Konstanta plus Beta 1 dikali X1 Dan seterusnya Ini nilai Konstanta disini Juga berbeda-beda ya Konstanta plus Beta 1 kali X1 dan seterusnya Ini berbeda-beda Per masing-masing Group Apabila Nilai Y5 Ya Misalkan 0,9 Ini 0,8 Ini 0,7 0,6 0,5 Maka Merger Gojek Dan Tokopedia Kemungkinan besar Adalah 0,9 Sorry 0,5 Adalah 5 Karena nilai Gojek dan Tokopedia Ada 0,9 Mendekati ke 0,9 Di Y5 Maka Kemungkinan besar Dia adalah 5 Artinya Sukses besar Kalau dia Ternyata 0, Kalau dia Y1 nya adalah 0 Misalkan Y1 nya adalah 0,95 Maka Kemungkinan besar Dia adalah Y1 Kelompok 1 Yang mana Dia gagal total Karena dia lebih besar 0,95 Dibandingkan 0,9 Artinya Kemungkinan besar Merger antara Gojek dan Tokopedia Akan mengalami Gagal total Nah Multilinear regression Adalah Memprediksi Multi groups Ada 5 groups Yang disebut disini Berdasarkan Hasil Binary Logistic regression Di masing-masing Group Jadi kita Membandingkan Hasil binary Logistic regression Di masing-masing Group Untuk menentukan Dia berada Di grup yang mana Si Gojek dan Tokopedia Ini berada Di grup yang mana Jadi kita bandingkan Hasil dari grup tersebut Yang tertinggi Maka itulah Dia grupnya Hasil Y nya tertinggi Maka itulah Dia Grup dari Gojek dan Tokopedia Misalkan Ternyata Yang tertinggi adalah Dua Artinya Gagal Kalau nilai Y nya Dia tertinggi Di dua Kebayang Bu Sangfi Sudah Boleh Mak Jadi berarti Kita ingin Dari 100 perusahaan Tersebut kan Terbagi Dan menjadi 5 kluster 5 kelompok Kemudian Iya Kemudian Dari kelompok itu Misalkan Kita ambil Gojek dengan Tokopedia Yang sudah Dibajar Gojek dan Tokopedia Di luar 100 Oh iya Itu Pak Di luar dari 100 Dan sekarang Kita lihat Gojek dan Tokopedia Ini bagaimana Keberhasilan Terjarnya Sukses atau tidak Sukses itu Kita lihat dari nilai Yang didapat Di masing-masing Kluster Di masing-masing Grup Di masing-masing Grup Nilai tertinggi Berarti itulah Yang untuk Gojek dan Tokopedia Karena sudah Memasukkan data Si Gojek dan Tokopedia Untuk sininya Iya Jadi kita masukkan Nilai X-nya Nilai X-nya Si Gojek dan Tokopedia Nilai X-nya ini dimasukkan Berapa nilainya Coba ya Bu Sofi Iya Pak Oke Baik Coba dijelaskan Lagi dengan Bahasa Anda sendiri Apa yang dimaksud Dengan Multinomial Logistic Regression Silahkan Dimulai dari Pak Ibrahim Pak Ibrahim Silahkan Dijelaskan Apa Yang dimaksud Dengan Multinomial Logistic Regression Silahkan Pak Ibrahim Masih Mute Pak Ibrahim Ya Ya bagaimana Pak Ibrahim Multinomial Logistic Regression Coba jelaskan Pak Ibrahim Ya Pak Bapak lagi ikut Dua 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 Layar Enggak Pak Saya Lagi di toko nih Pak Jadi Sekarang hari Sabtu Jadi Sedikit Agak Fokus Pak Ya Coba jelaskan Apa yang dimaksud Dengan Multinomial Logistic Regression Oke Diabaikan dulu Silahkan Bu Sofi Jelaskan Apa yang Dimaksud dengan Multinomial Logistic Regression Baik Pak Yang Multinomial Regression Ini Satu Nah Grafik yang kita gunakan Juga grafik Sigloid Dengan Rumusnya yang sama Yaitu Untuk menentukan nilainya Rumus satu persatu Ditambah eksponen Berpakaan In dari C Ditambah di satu Satu dan seterusnya Nah Tujuannya adalah Untuk Menganalisa Hubungan Antara Masing-masing Variable Dependen Dengan Variable Independen Di Di grupnya Masing-masing Tadi Pak Di grup yang sudah Ditetapkan Nah Kalau Yang Bapak Contohkan tadi Ada misalnya Ada seratus Perusahaan Akan melakukan Merger Nah Dalam melakukan Merger itu Ada lima Kategori Atau lima grup Ada yang Tidak Bukan akan Melakukan Merger Telah Melakukan Merger Jadi Terdapat Lima grup Dalam lima grup itu Sangat tidak Sukses Sukses Tidak Meskipun Apa-apa Sukses Sangat sukses Nah Di masing-masing Grup itu Ditentukan Nilai Y-nya Nilai Y-nya Nah Ambil sekarang Di luar dari Seratus perusahaan Itu ada misalnya Toko Gojek Dan Tokopedia Nah Kita hitung Nilai Y-nya itu Mana nilai Y yang paling besar Di antaranya itu Itu Kalau seandainya nilai C X1 B1 Tokopedia Dan Gojek Itu sudah diberikan Nilai terbesar Berarti Gojek dan Tokopedia Itu masuk ke dalam Grup itu Oke Good Terus sekali Silahkan Berikutnya Pak Zul Karnain Jelaskan apa yang Dimaksud dengan Multinomial Logistic regression Dari 1 sampai 5 Maka Kesuksesan dari Merger Suatu perusahaan itu Ditentukan Cara bekerjanya Bagaimana Cara kerjanya Bagaimana Oke Skip dulu Pak Frizal Silahkan jelaskan Multinomial Logistic regression Multinomial Logistic regression Regresi logistik Yang digunakan Jika Dependent Mempunyai skala Yang bersifat Multinomial Regresi logistik Multinomial Merupakan perusahaan Regresi logistik Biner Dengan kata lain Apabila Pregel Dependent Bersifat Multinomial Maka analisis Hubungan Hubungan Yang digunakan Adalah Regresi Logistik Multinomial Oke Bagaimana Cara Anda Menentukan Bahwasannya Y tersebut Adalah Di Kelompok Satu Kelompok Dua Atau Kelompok Lima Bagaimana Anda menentukannya Berdasarkan 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 Hitungan Nilai Nilai Binary Logistiknya Nilai Binary Logistiknya Di Masing-masing Grup Atau Cluster Bukan Cluster Grup Grup Silahkan Ayu Jelaskan Apa yang dimaksud Dengan Multinomial Logistik Regression Multinomial Kemudian Tujuan Tujuan Untuk Menganalikan Hubungan Antara Masing-masing Carabang Datang Bumpo Carabang Indah Pendan Multinomial Multinomial Suaranya Hilang Suaranya Pelan Sekali Mungkin Logistik Regression Itu Pengukuran Yang dikategorikan Menjadi Lebih dari Dua Kategori Dan Itu Menjadi Dasar Pembeda Dengan Logistik Regression Tujuan Itu Untuk Menganalisa Hubungan Antara Masing-masing Carabang Dependan Ke Carabang Dependan Untuk Mungkin Memang Yang Sendiri Bisa Dilihat Dari Data Orginal 1-5 Atau Dari Permasing-masing Kelompok Dengan Binary Logistik Sementara Untuk Beratiknya Tepat Sama Dibilang Seperti Logistik Yaitu Menggunakan PPS Dengan Rumusnya Y Sama Nengah Satu Per Satu Eksponen Pangkat Muget Untuk Melihat Untuk Melihat Seperti Contoh Tadi Kita Menganalisa Dari 100 Perusahaan Akan Lender Dengan Dikategorikan Menjadi 5 Kelompok Kemudian Untuk Menganalisa Perusahaan Yang Baru Seperti Contoh Tadi Bojen Dan Dilihat Dari Nilai Logistik Yang Paling Oke Good Ibu Sahmira Silahkan Jelaskan Apa yang Dimaksud Dengan Multinomial Logistik Regression Ibu Sahmira Ibu Sahmira Gak ada Tempat Oke Oke Baik Saya berikan Contoh Ya Ibu Lagi Di jalan Apa Lagi Kuliah Baru Baru Pelan Di Kampus Pak Tadi Kan Sama Pak Iri Pak Oke Nah Baik Kita Ambil Contoh Saya Buat Contoh Soal Oke New File Ada Merger Ada Nomor Satu Sampai Seratus Home Fill Series Kolom Satu Sampai Seratus Oke Kemudian Ada Merger Ada Merger Dengan Hasil Merger Yaitu Satu Sampai Lima Satu Itu Dia Bagus Kali Lima Ancur Banget Ya In Between Ini adalah Yang data Ordinal Kemudian Dari Merger Ini Ada Variable X Nya Atau Independent Nya Adalah Kenilisi Finansial Ada Yang Finansial Dia Satu Itu Dia Satu Itu Dia Bagus Banget Lima Itu Jelek Banget Harus Konsisten Ada Satu Sampai Lima Tapi Gak Usah Merger Kita Bagi Tiga Satu Sampai Tiga Dimana Dia Satu Satu Perusahaannya Merger Satu Itu Bagus Tiga Mereka Itu Hancur Nol Standar Finansial Juga Seperti Itu Ada Yang Finansial Bagus Ada Finansial Jelek Jadi Kita Pakai Dua Run Between Dua Secara Finansial Dia Bagus Satu Lagi Dia Jelek Nol Dan Satu Nol Dan Satu Ada Yang Nol Itu Bagus Satu Itu Jelek Kemudian Ada Lagi Yang Dia Kultur Culture Dia Ada Yang Sama Juga Ada Yang Bagus Jelek Ada Yang Sedeng Tiga Satu Lagi Manajemen Manajemen Dia Ada Yang Juga Yang Dia Satu Manajemen Itu Tidak Bagus Satu Satu Sampai Tiga Manajemen Dia Run Between Satu Sampai Tiga Satu Sampai Tiga Oke Satu Dua Tiga Nah Yang Culture Ada Culture Dia Budaya Minang Budaya Arab Budaya Ini Ada Lima Kita Bikin Satu Sampai Lima Ada Budaya Budaya Masing Kategorinya Oke Finansial Ada Bagus Ada Jelek Nol Dan Satu Nah Ini Adalah Data Dari Kondisi Independent Variable Dan Ini Adalah Kondisi Depend Variable Hasil Mergenya Satu Bagus Banget Tiga Jelek Banget File Save As Data Kemudian Human Resource Eh Bukan Kita Strategic Management Data Multilinear Regression Merger Untuk merger Kemudian Ini Kita Pakai CSV Save Harus Hapus Kalau Enggak Enggak Dibaca Oke Kemudian Kita Buka Oke Merger Merger Terbentuk Jadi kita Ada Source Data Menggunakan Data Far File Yaitu Pakai Data Tadi Data Sti Agus Salim Strategic Management Data Multilinear Regression Merger Open Data Apply Oke Kita Lihat Datanya Baca Tidak Output Table Execute Baca Oke Sudah Kebaca Merger Kemudian Financial Condition Culture Culture Dan Management Oke Kemudian Kita Field Operation Kita Tentukan Data File Data Type Nomor Range Nomor Itu Kategori Tapi Gak Dipakai Ini Kita None Karena Gak Dipakai Merger Itu Kondisinya Adalah Pake Ordinal Kenapa Ordinal Karena Satu Bagus 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 Dua Bagus Tiga Biasa Empat Hancur Lima Hancur Jadi Itu Merupakan Ordinal Kayak Likert Ordinal Set Financial Dia Pake Bagus Tidak Bagus Oke Coba Kita Oke Gak Masalah Kita Pake Itu Pake Data Set Financial Financial Kan Pake 0 1 2 Financial 1 2 3 Ya Saya Lupa Oke Financial Artinya Dia Pake Tadi Financial Pake Apa Ya Ordinal Tadi Atau Pake Apa Ayu 0 1 0 1 Oke Artinya Dia Flag Culture Ada Banyak Tadi Lima Ya Dia Ada Set Ada Set Karena Ada Lima Kategori Kan Arab Sunda Jawa Minang Chinese Manajemen Dia Sesatu Sampai Tiga Tadi Set Apply Oke Kemudian Kita Filter Data Kita Bisa Drop Yang Number Merger Kepunya Udah Oke Apply Kemudian Oh Ya Disini Ada Yang Sebagai Output Nya Adalah Merger Apply Oke Ini Juga Oke Kemudian Kita Masuk Ke Modeling Logistic Regression Multinomial Logistic Regression Multinomial Kemudian Ini Enter Enter Bisa Gak Gak Masalah Terus Spesifik Untuk Base Kategori Kita Pake Sebentar Best Kategori Stepwise Specific The Fill File Can't Be Found Or The Value Are Not Yet Available From Note Klik Read Values Ini Type Note Oh Belum Read Values Sebentar Ini Belum Read Values Read Values Oh Dia Belum Baca Okay Sudah Values Apply Kemudian Disini Kita Spesifik Kita Mau Pake 2 2 Itu Artinya Base Artinya 0 Jadi Kalau Dia Menjadi Base Reference Artinya Dia 0 Nilainya 0 Okay Execute Alright Kita Lihat Nah Terdapat Nilai Dari Ada Merger Datanya 123 Financial 01 Culture 12345 Management 123 Dimana Parameter Estimate Dia Ada Yang Signifikan Tidak Oh Tidak Ada Yang Signifikan Disini Tidak Juga Tidak Ada Yang Signifikan Tidak Ada Yang Signifikan Dengan Nilai Reference Kategori Is 1 Loh Kok 2 Muncul Kan Kita Jadi Tadi Pilihannya 2 Sebagai Reference Betul Salah Tulis 1 Sebentar Ini Tadi Oh Iya Base Kategorinya Kita Pilih 2 Doang Close 2 Insert Nah Kita Kategorinya 2 Sebagai 0 Nol Ya Pulang Lagi Oke Kita Dapatkan Advance Nah Data ini Kita Copy Ini Oke Kita Snipping New Ini Ini Yang Untuk 1 Edit Copy Jadi Kita buka Ke Excel Oke Ini Ini adalah Data Yang Satu Kemudian Balik Ke data Yang Data Yang Dua Eh Tiga 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 Oke Edit Copy Oke Nah Ada Mergernya adalah Y Y nya itu ada Y nya itu Nah Ada Y Ada Y Satu Dua Dan Tiga Y Tiga Itu skornya Y Tiga itu berapa Y Tiga sama dengan Satu Dibagi Dalam kurung Satu Dibagi Dalam kurung Satu Ditambah Eksponensial Angkat minus Dari Interceptnya adalah 0.398 Di Finansialnya dia 0 dan 1 Jadi Kalau dia Finansialnya dia Adalah Satu Maka Ditambah Eh sorry Kan Finansial 1 Tidak ada ya Ada cuma Finansial 0 Apabila dia Finansialnya dia 0 Maka Ditambah Dalam kurung Minus 0.278 Dikalikan Satu Karena dia Sebagai Financial Conditionnya dia Adalah 0 Untuk yang Satu Yang Apa Condition Yang Si Financial Si Company itu Adalah yang Financialnya itu Dia 0 Kemudian Di Company itu Dia Kulturnya adalah Misalkan adalah Kultur 2 Misalkan Kultur 2 Adalah Arab Misalkan Ditambah Dalam kurung Kultur 1 Nya 0 Jadi 1.46 Dikali 0 Karena dia Bukan Kultur 1 Tapi dia Kultur 2 Ditambah Kultur 2 0.850 Kali 1 Dan seterusnya 2 dan 3 Kultur 3 Sebentar Kultur 3 Kulturnya adalah 0,456 Dikali 0 Karena Dia bukan 3 Dia adalah 2 Maka 3 nya 0 Nah Terus Management Ada 2 Ternyata dia adalah Management 1 Ditambah Minus 0.604 Dikali 1 Sama dengan Nah Ini adalah Persentase Probability Si Tokopedia Dan Gojek Berada di Kelompok 3 Yaitu Kelompok 3 itu Secara performance Dia Apa ya Cenderung Apa Persentase Cenderungannya Dia ke Kelompok 3 Kelompok 2 Sebagai reference Maka 0 Dan 1 1 Kita mau hitung Sebentar Tidak Tidak Satu Turun Oke Mana Mana Ini Sampai Tidak Tidak oke oke satu rumusnya apa Bapak Ibu? mesti ingat satu dibagi Bu Sofi rumusnya apa? satu persatu ditambah eksponen berpangkat min C ditambah B1 kali X1 dan seterusnya 0,637 ditambah dia tadi secara finansial kalau tadi dia secara finansial 1 juga ya maka dia 0,637 ditambah 0,139 kali 1 terus ditambah dalam kurung dia kulturnya tadi kultur berapa? 2 ya? 2 artinya 0,188 dikali 0 ditambah minus ya 0,2 dikali 2 eh dikali 1 karena dia 1 kan? dan seterusnya kalau dia 0 kan artinya diabaikan ya entar 1,5 rumusnya ntar dulu ada yang salah rumus formula text dari sini dari sini kita lihat kemudian koki dari sini 0,637 ditambah 0,139 kali 1 ditambah oh kok ada tambah 0 jadi dikali ya ya bentar ini kurang panjang nih nah ditambah apa bu tadi dikali bu apa bu rumus di awal ini kan 1 per 1 ditambah eksponen kalau di atas ini kan dikali eksponennya itu kurang ya eksponen 1 persis eksponen pangkat minus sudah benar kok ini ditambah oh iya 1 diganti dengan bagi ini kali oke nah 0,64 nah melihat angkanya seperti ini maka merger antara GoPay dan Tokopedia kemungkinan besar dia sukses atau tidak sukses bu 1 sukses tadi ya Pak jadi beginilah cara kita melihat terlepas ya apabila ini semua datanya dia signifikan ya nah ini kan datanya gak signifikan nih ini kan datanya gak signifikan G nya ya ini kan G nya gak ada yang di bawah 0,05 ya kita anggap ini signifikan ya kondisinya kita anggap signifikan maka kita dapat mengetahui berapakah potensi sebuah merger apakah dia akan sukses atau akan gagal ini menggunakan Clementine ada yang ingin ditanyakan silahkan ditanyakan ya Pak jika seandainya dalam data-data yang kita gunakan itu datanya kan memang sudah dan itu adanya tapi kita menekan hasilnya memang tidak signifikan apa yang harus kita lakukan lagi itu Pak kalau datanya tidak signifikan berarti kita harus cari variable lain yang berpengaruh bu artinya variable tersebut tidak berpengaruh kepada dependent variable atau cara ibu menarik data salah misalkan datanya harusnya scale atau continuous ibu buatnya ordinal atau harusnya datanya kategori dibuat scale ya kayak misalkan data pedagang petani pegawai itu masuknya apa bu pekerjaan kategori kan tidak bisa dijadikan data ordinal kategori 1 kategori 2 kategori 3 jadi dia berdiri sendiri kan tidak bisa dijadikan berupa data ordinal kalau ordinal itu kan 1,2,3,4 atau tidak bisa dijadikan data scale karena nanti dia mencari rata-rata kategori tidak mungkin di rata-rata data kategori tidak boleh di rata-rata misalkan kategori 1 kategori 2 kategori 3 tidak boleh di rata-rata karena memang peruntukannya bukan untuk mencari rata-rata yang rata-rata itu adalah data scale kebayang bu Sofi jadi salah di dalam menentukan type of data juga berpengaruh kepada output logistiknya kita ambil contoh dengan data SPSS sekarang sekarang kita pakai SPSS new data file open data kemudian kita tarik data setia khas strategic management data kita cari data text open oke next 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 finish nah ini ada data jadi data kita lihat ini datanya seperti ini kemudian variable name-nya dia merger itu tadi kita pakai data ordinal ya kan 0 1 2 3 kan atau 1 2 3 kan 1 itu dia sukses 2 dia sedang 3 dia gagal kan ordinal finansial pakai data good or bad kan good or bad bisa menjadi ordinal kategorinya kultur kultur kan bukan 1,2,3,4 kan tapi lebih ke kultur Arab Sumatera Jawa begitu ya itu nominal kategorinya nominal kemudian manajemen juga nominal yang manajemennya manajemen seperti siapa gitu ya jadi ada data ordinal ada data nominal dan nominal dan ada ordinal dan nominal sorry finansial tadi good or bad ya iya kan oke kultur nominal dan manajemen nominal oke kita lihat analistik menggunakan integration multinomial jadi merger kita masukkan sebagai dependent hasilnya itu 1,2,3 finansial kultur dan manajemen masuk kepada factors kemudian datanya 100 kemudian options nya apa ini non bootstrap tidak usah data sudah cukup 100 model ini kita oke nah akan muncul case processing kemudian ada parameter parameter estimate inilah output dari penelitian kita ada yang signifikan tidak tidak ada ya sama ya oke kita anggap ini signifikan jadi kita taruh lagi di excel kemudian kemudian oke nah oh 1 dan 2 artinya kita 2 kan sebagai reference ulang lagi analyze kita sebagai reference nya kan 2 regression regression multinomial logistic regression kemudian referencing kategori oke kita custom value nya adalah 2 continuous oke nah disini 1 dan 3 2 sebagai reference nah kita copy bawa ke excel oke oke kita perpanjang ini oke nah maka berapakah nilai Y Y ada 1 2 3 kan kemudian nilai Y nya itu anggap ini semua signifikan ya oh ini oh enggak enggak ini kecil manajemennya signifikan ya manajemen signifikan manajemen juga signifikan oke sama dengan 1 dibagi 1 plus exponential angkat min dari 0,398 dikurangi kalau kita itu finansialnya masuk ke kelompok 1 gitu ya maka ditambah dalam kurung minus 0,278 dikali dia termasuk yang finansialnya dia 0 artinya dia bagus kali 1 kemudian secara kultur dia kulturnya adalah budaya Arab kultur 2 misalkan artinya dia yang lainnya itu adalah 0 yang Arab 1 0,850 kali 1 terus manajemennya dia adalah manajemen yang working around manajemen 3 ditambah manajemen 2 lah 0,052 52 dikali 1 oke berapa nilainya 73% oke artinya mergernya dia itu untuk ke kelompok grup 3 itu dia kemungkinannya dia 75% kalau 2 sebagai reference sudah pasti 0 1 adalah 1 dibagi 1 plus eksponensial dari minus dari kelompok 1 adalah 0 poin 637 ditambah 0 poin 3 139 kali dia ke kelompok finansial 1 misalkan yaudah 1 disini oke tadi 1 apa 2 tadi ya 1 kan terus seburunya 1 ya ditambah culture dia culturenya Arab 2 sama dengan minus 0 poin 200 dikali dengan 1 yang lainnya akan 0 ditambah manajemen dia manajemennya manajemen 2 misalkan ditambah 0 poin 1 40 dikali 1 all right ops kenapa ada yang kurang gak bentar formula text dari sini kita lihat formulanya ada yang berbeda untuk angka 1 tertulis di oh iya kurang copy nih nah 67 maka kemungkinannya dia 67% di kelompok 1 tapi 73% di kelompok 3 berarti dia kecenderungan untuk performance dari mergernya itu ada di kelompok 3 yaitu gagal ya nah kita perlu menentukan threshold value untuk kategori 5 misalkan kategori 3 misalkan thresholdnya dia adalah detas 0,7 artinya dia masuk ke threshold 5 semakin besar prosentase terhadap nilai maka semakin besar kemungkinannya dia adalah masuk ke dalam kelompok tersebut ya semakin besar prosentasinya semakin besar kemungkinannya jadi kalau antara 1, 2, dan 3 dia paling besar ke sana artinya dia masuk ke kelompok 5 nah ini juga bagaimana menentukan strategic management ini adalah bagaimana strategic management bisa menentukan apakah merger dan akusisi yang akan dilakukan ini kemungkinan besar akan masuk ke stage yang mana ya dia dalam menentukan stage-nya dia jadi ini jadi bentuk bentuk modelnya similar ya karena tinggal merubah koefisiennya saja kan dan dia masuk kepada orang yang seperti apa apakah kalau dia 1 makanya dia itu 0 artinya dia bukan misalkan kultur 1 Arab kultur 2 Melayu kultur 3 Riau gitu ya kalau dia 1 yang ada di 3 ini 0 kalau 1 yang ada di 4 yang lain semua 0 kalau satunya ada di 3 atau di 2 yang lain juga 0 jadi dimasukkan ke dalam koefisiennya dia masing-masing jadi 0 dikalikan dengan 0 itu adalah konsep berpikir di dalam multinomial logistic regression ada yang ingin ditanyakan silahkan so far so good silahkan ya ayo pak ini kan tadi signifikannya kan kita anggap semuanya ini kan signifikan kalau misalnya kasusnya punya beberapa yang signifikan sementara yang lain tidak itu kasus data tersebut dikeluarkan oke ya dikeluarkan jadi misalkan disini kita lihat ternyata yang signifikan hanya yang manajemen nih ini manajemen ini signifikan kan ada satu yang signifikan di manajemen maka ini manajemen juga signifikan kan nah ini signifikan ini signifikan kan jadi ini sebetulnya hanya manajemen yang perlu dilakukan modeling yang lain kita kita bisa drop oh finansial ada nih kecil nih 0,058 ya merekati 0,05 ya anggaplah dia signifikan artinya cuma ada finansial dan manajemen kultur kultur ada juga kan artinya semuanya signifikan nih Ayu jadi semua data dipakai nih karena ada yang signifikan diantara mereka misalkan ini kultur 1 misalnya yang signifikan ya pak ternyata yang perusahaan yang akan kita teliti itu misalnya dia posisi di kultur 2 itu gimana pak tetap dilanjutkan atau hanya yang kultur 1 saja yang dimilai oh maksudnya di kelompok 1 ini ya di kelompok 1 ini yang signifikan ada 3 gitu ya di kelompok 2 di kelompok 3 yang signifikan hanya manajemen yang disini tidak signifikan begitu ya betul kan nah jadi kalau kita kita kan gak mungkin merubah data Ayu di kelompok 3 hanya yang pakai manajemen di kelompok 1 kita pakai 3-3 nya finansial kultur dan manajemen gak bisa jadi kalau dia signifikan di satu tempat kita pakai buat semua Ayu karena kita gak mungkin oke ini misalkan apa gak signifikan tetapi kita cuma pakai manajemen saja gak bisa karena nilai angka manajemen ini juga terpengaruh dari data yang lain nah ya kecuali kita mau bilang oh yang signifikan dari semua-semuanya cuma yang konsisten cuma manajemen misalkan yang ini gak signifikan ya jadi kita hanya mengacu kepada manajemen itu bisa maksudnya disini tidak signifikan tidak signifikan yang signifikan dari tiga-tiganya cuma manajemen maka kita hanya pakai satu data manajemen saja itu diperbolehkan karena yang lain memang tidak ada yang signifikan tapi kalau di tempat lain ini signifikan ini signifikan ini signifikan maka kita tetap pakai data tersebut karena itu mempengaruhi kepada angka koefisien dari si manajemen itu sendiri di tempat yang lain ternyata signifikan kan nah ini kita pakai tiga-tiganya kebayang ayo tapi kalau yang dua ini gak signifikan kita drop kita ulang lagi hanya dengan menggunakan data manajemen arasoh untuk menjadi signifikan dari tabel signifikan atau tabel wall ini pak pulang lagi ayo apakah kamu untuk menjari nilai signifikan ini dari tabel yang signifikan atau tabel wall ini pak tabel yang signifikan signifikan oh iya saya lihatnya yang wall ya sorry 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 saya salah lihat mata saya silap mata saya oke ini kita hapus dulu ya ini wall ya oke kita lihat ini yang signifikan nah gak ada yang signifikan kan ya gak ada yang signifikan ya cuma ini doang yang mendekati ya yang kultur ya nah anggaplah kultur yang signifikan misalnya ya kalau hanya kultur yang signifikan maka kita datanya kita ulang lagi hanya untuk kultur misalkan ini kita layak lagi data kesini kemudian kita analis lagi hanya untuk kultur karena hanya kultur yang signifikan kita regression multinomial regression finansial dibuang manajemen dibuang maka kita running ulang hanya menggunakan data kultur nah signifikansinya juga gak kelihatan ya gak signifikan juga ya tadi juga gak signifikan ya misalnya 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 ini tadi itu yang signifikan cuma yang kultur maka kita running ulang hanya menggunakan data yang diketahui signifikan terbayang ayo iya pak berarti kalau salah satu mewakili berarti itu udah mewakili di kelompok iya pak betul oke sip oke ada yang ditanyakan bapak ibu jadi kalau sipiranya masih tidak signifikan kenapa pak kalau tidak signifikan artinya variabel tersebut tidak berpengaruh pak ngapain diteliti oh gitu ya pak kita cari variabel lain yang mempengaruhi ya kalau dia tidak signifikan gak bisa diteruskan buat apa dilakukan penelitian terhadap sesuatu yang tidak signifikan artinya variabel tersebut tidak mempengaruhi cari lagi variabel yang lain sebentar ada yang ini saya pagar sebentar ya sebentar ada gak tau nih ada titipan baik oke ada yang ditanyakan bapak ibu metodologi multilinear multinomial logistic regression logistic regression any questions bu sofi so good so far so good so good pak saya lagi berpikir kalau di sekolah saya mau melakukan penelitian ini apa datanya yang harus saya pakai ini pak universitas bu sma pak bukan misalkan ibu ke universitas juga misalkan universitasnya UI ITB yang kategori 1 2 3 nya bisa berdasarkan universitas kira-kira ini anak kemungkinan besar lulusnya ke UI ITB atau ke UNAN nah misalnya seperti itu kebayang gak bu logikanya jadi dari misalnya 200 anak yang mau masuk ke perurunan tinggi nanti akan terbagi grupnya ini yang lulus di UNAN ini yang di UNP ini yang di UIN seperti itu pak jadi jadi kita ambil contoh ya saya berikan contoh ya ini ibu sofi kasih ide luar biasa ini ibu sofi pengennya saya janji ini harus akan analisa ini pak untuk siswa ya betul jadi misalkan ini ini adalah kategorinya adalah 1 UI 2 ITB gitu ya bu ya nah ini adalah universitas yang lulus yang data tahun lalu ya ini data tahun lalu ya ini data tahun lalu tapi ini kan tidak terlalu tinggi di universitas apa mendengar kebawah sejak UNP UNAN politani yang seperti itu pak sekolah saya ya sebentar bu jadi kalau kita kita lihat ini saya akan nomor ini 1 kita kemarin mahasiswanya ada berapa bu yang lulus 27 orang pak 27 2 tahun terakhir berapa 2 tahun terakhir itu jumlahnya sekitar itu saja pak jam tidak terlalu tinggi 50 ya 2 tahun terakhir ya 50 ya ada 1 eh sorry sorry ini home field series kita pakai kolom 50 data kebawah ya oke universitasnya ada 10 macam ya ya ini ada 10 macam kemudian eh mata kuliah mata pelajaran matematika produk ini bagaimana pak mata kuliah mata pelajaran math ya kan physics physics kan kita untuk menebak mereka lulus kemana yang bagusnya bu ya iya iya terus biology apa lagi chemical iya iya lima lah misalkan itu lagi apa bahasa inggris bahasa inggris oke ini kan nilainya itu kan skala aja ya run between dari nilai 60 sampai 100 kan iya iya udah dapat nilainya kan ini ini universitasnya kategori oke kita save as data kemudian strategic management ini kita taruh di CSV kemudian MLR ini university oke yes save yes oke kemudian kita lihat secara SPSS misalkan open file text file university open next yes next 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 finish nah ini adalah variable view-nya universitasnya dia nominal kan bu ya karena dia kan terberi diri sendiri kan nominal iya iya mathnya scale 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 kan iya pak iya pak nilai oke analyze untuk data view segini oke analyze regression multinomial kita mau tebak dia ke universitas mana yang dia bakal lulus data diksineri kita 1 dan 10 udah di tangan kita ya universitas kemudian nilai rugiannya dia jadi ibu mau memberikan rekomendasi kepada siswa kamu sebaiknya kesana jadi kita reference kategorinya kita di universitas tertentu dia sorry sorry cancel reference kategori dia iya last kategori boleh lah 10 lah 10 dia 0 ya continue 10 last kategori dia 0 kemudian kita oke oke sebentar variable number university oh ada data yang kacau nih oh baru muncul oke ada 50 oh bahasa inggris ya ini oke nah kemudian kita lihat dari sini oh dia scale-nya masuknya terlalu banyak nih oke ada yang error dari sisi scale jadi jangan pakai ini analyze regression multinomial logistic data scale-nya bermasalah kita artinya kita artinya option ini option scale 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 itu dia oke scale dispersion scale cancel model dulu model custom stepwise oke main effect continue statistic kriteria iteration 100 likelihood parameter converge data check data check continue continue option scale 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 use of define value none none kemudian oke continue continue model main effect full factorial dan stepwise oke kita lihat dulu aja coba oke supaya dia scale-nya itu berjalan gitu berfungsi running running gak oke wah scale-nya terlalu banyak nih dia nya kayaknya dia ada yang salah setting-nya salah di scale oke kita coba dulu di clementine clementine kita lihat disini datanya kita gunakan data university open apply oke execute sudah kemudian type-nya dia itu ini range ini gak dipakai university ini adalah set math-nya range semua range read values ini ini sebagai target ini sebagai target apply oke filter ini value drop oke good university-nya kita menggunakan multinomial spesifik yang untuk base-nya kita pakai yang 10 oke stepwise aja multinomial execute oke gak ada yang signifikan disini sebentar ya kita pakai enter dulu aja execute nah kita lihat oke karena datanya tidak data ini ya tidak data real ya memang tidak signifikan sih bu yang di satu untuk dia lulus ke universe satu universe yang pertama yang signifikannya gak ada sih universitas kedua yang signifikannya juga gak ada ya nah ini yang ketiga signifikan nih matematika signifikan fisik signifikan di universitas yang ketiga ya jadi kita udah bisa ini inggris juga nih matematika fisik dan bahasa inggris oke kemudian yang keempat yang signifikan adalah bahasa inggris yang kelima adalah ini matematika dan bahasa inggris yang keenam dan seterusnya ya bu jadi disini kita dapatkan perhitungan Y nya per masing-masing universitas kan bu Sofi halo bu Sofi drop ya terlempar bu Sofi nya teman-teman semua mengikuti kan jadi kita bisa mengetahui berapa kemungkinannya si mahasiswa itu dia lolos di masing-masing universitas disini ada yang signifikan nah jadi kalau di tempat lain signifikan disini gak signifikan di tempat lain signifikan tidak apa-apa ya berarti kita bisa pakai itu untuk semua gitu terus karena kalau hanya pakai yang itu saja sedangkan nilainya dia itu ditentukan dari nilai signifikansi nya juga jadi gak bisa diabaikan begitu ya kecuali hanya dua hanya dua dua subjek saja yang signifikan kalau disini yang signifikan adalah matematika seperti itu ya nah nanti kita lihat kepada Excel nya oke disini kita bisa masuk ke Excel kemudian kita bisa membuat Y per masing-masing Y per masing-masing universitas Y 1 2 3 4 5 6 7 8 9 dan 10 yang 10 dia pasti 0 karena sebagai reference yang 1 adalah kita lihat disini 1 sama dengan 1 dibagi dalam kurung 1 plus exponential pangkat minus dari 0.790 ditambah matematika minus 0.001 dikali misalkan matematikanya dia berapa matematikanya 80 dimasukkan 80 oke ditambah kemudian dia fisikanya berapa 0.027 dikalikan misalkan fisikanya 70 oke ditambah biologi biologinya berapa minus 0.030 0.030 dikali nilainya misalkan 65 ditambah chemicalnya berapa minus 0.093 dikalikan chemicalnya misalkan 88 ditambah bahasa inggrisnya 0.008 dikali bahasa inggrisnya misalkan 90 tutup kurung tutup kurung tutup kurung tutup kurung enter nah inilah kemungkinannya dia untuk lolos di hanya 0.1% untuk lulus ke universitas 1 nah begitu juga kita buat di masing-masing universitas yang lain baik universitas 2 3 4 dan 5 nanti misalkan nilainya itu run between berapa dari ujung dari sini misalkan run between misalkan 1 sampai 100 dibagi dengan 100 misalkan ya nah ini misalkan kemungkinannya 56% kemungkinannya misalkan 78% nah oke ternyata dia paling tinggi adalah 6 karena di 6 dan sorry coba 7 nah artinya dia kemungkinan bisa lolos di universitas yang ke 10 ini adalah metodologi di dalam menentukan rekomendasi dari sekolah untuk sebaiknya si mahasiswa dia dengan nilai yang nilainya seperti ini sebaiknya dia mendaftarnya di universitas nomor 10 konsepnya begitu ada pertanyaan Bapak Ibu kebayang Bu Sofi baru masuk tuh halo Bu Sofi Pak saya ternampar keluar tadi Pak ya Pak jadi saya luang sedikit ya tadi Pak jadi tadi dengan per masing-masing universitas ini kan ada 10 universitas didapatkan koefisien dari masing-masing mata kuliah ya koefisien dari masing-masing mata kuliah kemudian dan signifikansinya kita anggap dia signifikan ya Bu ya kan datanya kita dummy ya kita anggap dia signifikan dan ini adalah data training data-data anak-anak 2 tahun terakhir nih universitasnya dimana 1, 2, dan 3 jadi datanya itu ingat datanya itu adalah universitasnya data set yang lain data range oke sehingga kita dapatkan outputnya sedemikian rupa kita tinggal masukkan binari logistik linearnya per masing-masing universitas jadi formula textnya formula text dari ini jadi 1 plus ya eksponensial dari ini ya untuk ke universitas 1 ya Bu nah nanti kita bisa melihat oh skornya kecil nih kecil banget nih ke ITB kamu gak mungkin lah nah yang kedua gimana skornya kita lihat lagi nanti ketiga berapa ternyata yang tertinggi adalah nomor 4 nah kamu ke nomor 4 aja dari nilai sekolah kamu paling bagus ke nomor 4 nih nilai-nilai kamu cocok bisa dengan kemampuan kamu saat ini kamu paling besar kemungkinannya kalau ke universitas 4 jadi kita memberikan rekomendasi kepada siswa sebaiknya dia masuk ke kampus yang mana kebayang Bu Sofi kebayang Bu Sofi iya Pak iya Pak jadi data ibu bisa bikin lagi bisa dibikin kemudian memprediksikan ini mahasiswa dia cocok ke universitas yang mana jadi jangan jangan mendaftar asal-asalan yang skornya tinggi yang mana nih universitas 4 sama universitas 8 nah kedua ini kamu kedua ini aja kamu daftar jangan ke yang lain-lain itu kemungkinan kamu lulus ke sini kecil 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 cuma dua ini aja kemungkinan kamu yang lulusnya besar nah keren gak Bu Sofi keren gak Bu Sofi kalau ibu bisa bikin kayak begini dengan nilai yang ada ibu bisa kasih rekomendasi kepada mahasiswa kepada siswa ya luar biasa nih applause dulu buat Bu Sofi deh idenya serem sekali nih Bu Sofi ya data sudah ada semua universitasnya sudah ada semua tinggal dibuat modelnya Bu Sofi ya kebayang ya iya tidak ada kalau tidak ada kita break dulu setengah jam kemudian Bapak Ibu persiapan untuk presentasi UTS nya masing-masing hasil karya Bapak Ibu di UTS ya kita ketemu lagi jam 4 tepat oh iya Pak Rikin Pak iya Pak Frizal ini ini software klementin dari Bapak ini sudah masuk sudah lewat tanggal kemarin 14 hari Pak tidak bisa luka lagi Pak tinggal Bapak tinggal Bapak uninstall ya install ulang sudah coba Pak tidak mau Pak sudah diuninstall sudah Pak pakai SPSS sudah Pak ada ada SPSS ini tidak masalah SPSS karena saya saya menggunakan klementin ini tidak saya kasih saya tidak kasih apanya lisensinya saya bisa saya kasih lisensi tapi saya takut nanti dosa jariah Pak dosa jariah kalau Bapak mau cari lisensi silakan barangnya ada Pak Bapak tinggal beli paling 50 ribu di Tokopedia kalau kalau Bapak mau beli sendiri coba sendiri silakan artinya saya tidak ikut ikut-ikutan ya saya akan kasih yang trial nah nanti kalau Bapak Ibu mau install bisa bisa saja installnya tidak di sini Pak VMware kalau Bapak Ibu punya VMware installnya di VMware bisa running lagi jadi tinggal bikin VMware 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 gampang oke Pak Pak Hafizah tahu kan VMware kan iya Pak iya Pak oke kalau enggak nanti dengan pakai bisa menggunakan SPSS oke baik kita ketemu lagi jam 4 30 minit lagi untuk sholat nanti Bapak Ibu persiapan untuk presentasi untuk UTS nya demikian Bapak Ibu sampai ketemu jam 4 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih.